Tapi lihat orang kalau belajarnya betul Dua kali kajian Tahu bid'ah Tapi kalau orang yang belajarnya gak betul Betahun-tahun gak paham bid'ah Tuh Makanya kita tahu Jadi inilah Hebatnya dari Ustadz-Ustadz Wahabi itu Sesumbarnya Ustadz-Ustadz Wahabi Dua kali kajian Sudah paham bid'ah Bertahun-tahun tapi gak paham bid'ah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin Wa ala alihi wa sahabiyah juma'in Amma ba'duh Kaum muslimin dimanapun berada Yang nonton video ini Saya tak lupa untuk mendoakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya, maghufirahnya Memberikan kelancaran rejeki Kesehatan menjadikan kita Orang-orang yang beruntung Di dunia ini lebih-lebih kelak Di akhirat Amin Allahumma amin Itulah ya Hebatnya dari Ustadz-Ustadz Wahabi Sesumbarnya Orang Wahabi Orang Salafi Termarah Orang Salafi Yang ikut kajian Ustadz Salafi Wahabi Ini dua kali Sudah paham bitnah Bandingkan dengan orang Yang bertahun-tahun Tapi tidak paham masalah bitnah Itu sesumbar mereka Itu yang ada di benak mereka Padahal secara fakta ini Perlu dibuktikan secara empiris loh Benarkah seperti itu? Atau kita buktikan secara bukti nyata Benarkah orang Wahabi Itu paham Seperti itu? Dan memang seperti ini Watak sesumbar Dari orang-orang Wahabi Dari Ustadz-Ustadznya Ini diteladani Dicekoki oleh Ustadz-Ustadznya Ustadz Firanda dulu pernah bilang Ketika ngajar Nahu Satu bulan ikut kajian Nahu Sudah paham bisa baca kitab Safas Pres juga bilang seperti itu Allahumma fir lahu Safas Pres itu Satu bulan ikut kajian Sudah paham bisa baca kitab Ini sesumbar mereka Tapi kenyataannya Ustadz-Ustadz mereka Yang sudah jebolan luar negeri Produk impor Apa yang mereka lakukan di sana? Setelah membaca kitab Hancur lebur Oke Saya akan buktikan Bahwa ternyata Sesumber mereka itu Tak sebesar Tak terbukti secara kenyataan Sesumber mereka hanya omong kosong Dalam kenyataannya non Mari Kita buktikan Ini Ada yang komentar seperti ini Jadi ketika saya membahas Ustadz Khalid Basalama Yang menghukumi Mengusap wajah setelah sholat Dalilnya tidak ada Katanya contoh dari nabi Sehingga oleh Ustadz Khalid Basalama Dikatakan ini adalah Rangkaian sholat Maka hukumnya adalah Bidnah Disebut bidnah Karena Dianggap sebagai Rangkaian dari sholat Padahal kita tahu Sholat itu Diawali dengan Takbir Diakhiri dengan Salam Kok masih Masuk rangkaian sholat Gimana sih Dipaketkan Begitu Maksudnya Tetapi Seh Muhammad Soleh Fawusen Menyatakan Ini perbuatan Yang mubah Nah Ada yang Sok jadi Pahlawan Sebenarnya Ini paham Tanda sih Ini jemaah wahabi Yang komentar Mubah itu Adalah sesuatu Yang tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah Karena Rasulullah Itu tidak pernah Melakukan Mubah Ini Dapat Definisi Dari mana Seperti ini Inilah Hancur Orang Agama ini Kalau dipegang Oleh orang-orang Seperti ini Oleh orang-orang Wahabi Yang bodoh Seperti ini Dikara agama Hancur agama ini Masa ada Takrib ya Takrib mubah Seperti ini Sesuatu yang Tidak dilakukan Oleh nabi ini Mubah Karena nabi Tidak pernah Melakukan Mubah Goblok Goblok bin Bahlul Sekali orang ini Sok tahu Dicara agama Maka benar Kata Ibnu Hajar Al-Sekolani Di dalam kitab Nyafat Hulbari Itu menyatakan Iza takallamal mar'u Fi gairi fanihi Atta bihadihil Aja'idi Jika orang bodoh Bin goblok Nggak tahu Bukan fan nya Bukan bidang nya Bicara agama Seperti ini Maka Yang dia Hanya akan Mendatangkan Kelucuan dari Omohannya Lucu sekali Ini Ini anak Ibtidak Ilmu dasar saja Nggak paham Jemaah Wahhabib Goblok ini Sudah Sok tahu Menyalahkan Saya yang Dagal paham Katanya Ini Kalau Anda Terima Ayo kita Buktikan Kapan Kamu Mau Live Kita bahas Hukum Mubah Satu 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 Hukum Mubah Saja Kita bahas Yang komentar Ini Endang Siapa Ini Namanya Saya Teringat Dengan Endang Jaya Putra Kalau Ini Namanya Endang Juga Kita bahas Hukum Mubah Apa Sebenarnya Hukum Mubah Kalau Anda Menyatakan Bahwa Hukum Mubah Adalah Sesuatu Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Lu Kenapa Sekarang Maulid Anda Bidahkan Mengusap Wajah Setelah Solat Itu Anda Bidahkan Kan Mubah Hukumnya Itu Kalau Mubah Kenapa Kok Jadi Semua Pekerjaan Yang Tidak Dibakan Nabi Hukumnya Mubah Ada Yang Menguah Katakan Bidah Apakah Mubah Dan Bidah Sama Blok Makan Itu Adalah Sunnah Rasulullah Karena Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Yang Diidofahkan Yang Disandarkan Pada Rasulullah Namanya Sunnah Sunnah Makan Ini Diajarkan Oleh Rasulullah Itu Namanya Sunnah Sekarang Hukumnya Makan Dan Minum Bagaimana Nabi Mubah Kata Kamu Sesuatu Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Artinya Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Hukumnya Adalah Mubah Gimana Kamu Ini Otak Ini Apa Dua Kali Kajian Katanya Paham Bintah Masa Mubah Saja Tidak Paham Bintah Kalau Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nabi Itu Tidak Ada Hukumnya Namanya Atarku Jadi Atarku Ini Sesuatu Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Ini Namanya Afun Tidak Berarti Langsung Serta Merta Berfaedah Haram Atau Tahrim Bih Kalau Sesuatu Yang Mubah Ini Artinya Yang Bila Dikerjakan Itu Tidak Apa-apa Tidak Dikerjakan Tidak Apa-apa Ini Namanya Mubah Bih Bukan Sesuatu Yang Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Rasul Bukan Sesuatu Masa Rasul Tidak Pernah Makan Masa Rasul Tidak Pernah Minum Rasul Tidak Pernah Tidur Itu Mubah Hukumnya Gimana Dimana Otak Anda Ini Bih Susumbar Saja Duk Ustadznya Itu Dua Kali Ikut Kajian Paham Bih Ini Tidak Ngerti Orang Orang Wahabi Kelompok Anda Menyatakan Sesuatu Yang Tidak Pernah Dikerjakan Oleh Rasul Namanya Hancur Agama Islam Hukum Fiki Hancur Kalau Orang Wahabi Yang Bicara Baik Ustadznya Apalagi Jamahnya Seperti Ini Hancur Ya Jadi Ngajilah Anda Itu Lagi Ngaji Itu Harus Takik Harus Detail Maksudnya Diurut Dari Bawah Masa Hukum Dasar Saja Islam Itu Wajib Haram Sunnah Makruh Mubah Kalau Diusul Ada Khilaful Aulah Anda Tidak Paham Aulah Harus Tau Dirilah Anda Kalau Bukan Bidangnya Diam Aja Tidak Usah Komentar Kenapa Ya Karena Kebodohan Kamu Diketoi Orang Banyak Ya Jadi Jamah Wadi Adalah Kumpulan Seperti Orang Orang Ini Kalau Orang Bisa Baca Kitab Kalau Orang Orang Itu Cerdas Apa Yang Disampaikan Oleh Ustadznya Diteliti Lagi Secara Tahkik Misalnya Ustadznya Bilang Seperti Ini Diteliti Lagi Dibuka Kitabnya Benarkah Apa Yang Dikatakan Oleh Ustadznya Kalau Cerdas Kalau Bisa Kalau Paham Kalau Punya Ilmu Sayangnya Kelompok Mereka Itu Adalah Kelompok Yang Minal Jahirin Atau Minal Juhala Sehingga Apa Yang Disebut Oleh Ustadznya Yang Diterangkan Oleh Ustadznya Itu Semuanya Adalah Maha Benar Dibuka